jangkyong sambat tak mudah perankan bapak-bapak di The Typical Family jangkyong sebentar lagi akan comeback drama membintangi The Typical Family dalam drama garapan JTBC itu sang aktor memerankan karakter Bo Gijo seorang pria yang mengalami depresi dan kehilangan kemampuan supranaturalnya untuk melakukan perjalanan waktu karakter Gijo juga ditampilkan sebagai seorang bapak-bapak yang sudah punya anak bernama Bo Gina dalam wawancara belum lama ini Giong sambat betapa susahnya berperan sebagai bapak-bapak di saat dirinya sendiri belum menikah berperan sebagai seorang ayah tidaklah mudah tetapi aku lebih fokus untuk menjadi Bo Gijo daripada sekedar seorang ayah yang memerlukan banyak pemikiran dan persiapan aku banyak membaca naskahnya berbicara banyak dengan sutradara dan melakukan banyak latihan ujarnya namun tarik yang merasa antusias comeback drama Usai Hiatus menjalani wajib militer seaktor juga membeberkan alasannya setuju membintangi The Typical Family ada daya tarik yang kuat terhadap karakter ini itu sebabnya aku memilih Bo Gijo kuatnya aktor kelahiran tahun 1992 itu menambahkan ada daya tarik unik tentang keluarga pahlawan dan naskahnya menyenangkan aku merasa bersemangat bahwa aku bisa memberikan penampilan meskipun aku tidak bisa memprediksinya Giong pun merasa senang bisa beradu acting dengan Chun Woohee meskipun ia lebih muda dari seaktris Giong tidak lupa membanggakan chemistry yang dimilikinya dengan Woohee di lokasi syuting The Typical Family kami sangat mengandalkan satu sama lain selama syuting dan sinerginya bagus kami bersenang-senang saat syuting bungkas sang aktor sementara itu The Typical Family menceritakan tentang Gijo pria dengan kemampuan luar biasa yang awalnya tidak bisa menyelamatkan siapapun ia akhirnya menyelamatkan wanita yang ditakdirkannya selamat menikmati